Hai dalam Islam bagaimana hubungan anak sama bapak ibunya yang kafir tutup anaknya wajib berbakti bayangkan Hai kan kadangkala ada orang bak lain agama sudah selamat tinggal lah dalam Islam tetap berbakti Allah mengatakan Yusrat Luqman wa in jahadaka ala antu shirika bima lay salakabihi ilmu falatuti'ahuma kalau orang tuamu memaksamu dimaksa kadangkala orang tua seperti itu kita lihat peristiwa bagaimana sebagian sahabat dipaksa untuk keluar dari Islam dan sampai hari ini ada di negeri kita pemaksaan-pemaksaan kepada anak-anak yang umpamanya masuk Islam oleh keluarganya di ya dilakukan tindakan-tindakan kebaliman kepada mereka tapi dalam Islam kalau ada orang tua yang memaksa anaknya untuk berbuat shirik falatuti'ahuma jangan tak jangan tak enggak boleh patuh tapi engkau tetap wasahib huma vid dunia ma'rufa engkau wajib berbakti kepada keduanya menemani keduanya dengan cara yang ma'ruf tetap orang tuanya kafir enggak anak enggak akan kasih makan biar dia masuk Islam boleh anak seperti itu ayahku ingat kau sudah sakit-sakitin aku enggak akan kasih makan sampai kau masuk Islam boleh boleh tetap kau kasih makan orang tuamu kau rawat orang tuamu dan ini yang menunjukkan indahnya Islam Hai al-awza'i pernah kedatangan satu orang dari Tastur dari daerah Irak atau Iran sana ke Libanon Hai dia belajar dilihat sama auza'i ini oh ini kok orang asing ya nggak biasa ngaji di situ tanya kau dari mana dari Tastur kata dia atau Tustur nama negerinya ditanya bagaimana keluargamu kata dia keluarga ku masih majusi dia masuk Islam kalau dia masih majusi Bapakku majusi gitu dia coba kau pulang disuruh pulang sama auza'i kau pulang siapa tahu Bapakmu bisa dapat hidayah lewat engkau kau pulang kasihan Bapakku pulangnya berangkat ke Tustur sampai Tustur ternyata abahnya sakit dirawat sama anaknya dirawat bapaknya heran sama anaknya yang pulang dari Libanon ke Tustur hanya untuk merawat orang tuan dia tanya nak agamamu ini apa sih nak kalau aku anak muslim silakan Islam itu mengajarkan ini itu macam-macam akhirnya ayahnya mengatakan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu meninggal dunia ayah bayangkan sampai seperti itu Islam mengajarkan toleransi baik Asma binti Abu Bakar ibunya dia musyri suatu hari datang ke Medina mau jumpain Asma anaknya mau dijumpai Asma takut dia laporan kepada Nabi AS Rasulullah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam bantu saat dia musyrik iya kau bantu dengan ini mungkin ada hidayah Islam buat dia kita enggak kadangkala jamaah selamat tinggal kecuali mereka memerangin ini enggak kadangkala kita yang harus rusak ngambil hati mereka Aliman Bukhari dalam kitabnya la adabul mufram mariwayatkan dari Mujahid bin Jabri bahawa Abdullah bin Amr bin As ini ada orang-orang kumpul di rumahnya Abdullah bin Amr bin As lalu sahabat Nabi ini mengatakan kepada pembantunya dia atau budaknya dia budaknya ini lagi ngulitin kambing anak semalam makan kambing enggak tahu apakah yang menyuguhkan kambing ke anak berbagi kepada tetangganya yang non-muslim enggak tahu mudah-mudahan berbagi nah ini lagi ngulitin kambing ya gulai kata Amr bin A Abdullah bin Amr bin ya gulam idha faragta fabda bijarnyal Yahudi kalau kau udah selesai kau bagi mulai dengan tetangga kita yang Yahudi yang pertama yang Yahudi antum bisa bayangin antum kebencian Yahudi kepada Islam jangan ditanya kayaknya waktu anda belum satu jam kata Abdullah bin Amr bin As mulai dengan tetangga yang Yahudi kita nih umat Islam belajar ini enggak kalau kita bikin makanan yang dicari yang muslim doang ini Hindu jangan dikasih cari yang muslim aduh jauh banget yang muslim yaudah nggak bisa dikasih makan sendiri nah belajar kalau babul mu'amalah Isa Masya Allah fabda bijarnyal Yahudi faqala rajulun minal qawm yang hadirin itu di tempatnya Amr bin Abdullah bin Amr bin As mengantarkan orang Yahudi yang komunikasi semoga Allah memperbaikimu ini bayangkan seorang tabi'in melihat pekerjaan atau yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As salah makanya dia mengatakan semoga Allah memperbaikimu bayangkan sahabat ditegur dikritik oleh seorang tabi'in karena melihat berarti orang tabi'in ini yang ada di tempat itu nggak pernah berbuat baik sama tetangganya yang non muslim dia beranggapan hadith-hadith tentang berbuat baik kepada tetangga khusus untuk muslim itu pemahaman dia salah pemahaman buktinya siapa? ini pemahaman sahabat Abdullah bin Amr bin As salah satu perawi hadith terbanding apa kata dia sami'tu sami'tu nabiya sallallahu alaihi wa sallam ya kulu anna jibril awsani biljar mazala jibril yusini biljar hatta wa nantu annahu sayi waris nabi'in mengatakan jibril terus memberikan wasiat kepada aku agar aku berbuat baik kepada tetangga sehingga aku mengira tetangga akan dapat warisan bayangkan Abdullah bin Amr bin As memahami hadith ini umum kalau ada yang bicara lintas agama ya semua agama kalau ada tetangga kita kita wajib berbuat baik sama dia mulai sekarang mulai sekarang antum lakukan tunjukkan umat islam di bali yang disini minoritas mereka baik kepada tetangga tetangga yang non muslim ketika antum nyebeleh sesuatu jangan nyebeleh ya orang berduit mungkin yang bisa potong kami tapi kau mungkin bikin kue aroma kue itu tercium tetanggamu kau goreng pisang goreng goreng pisang karena terus terang apalagi di rumah-rumah yang besar jama'nya komplek-komplek yang besar hidupnya sudah nafsi-nafsi bahkan ada sebagian orang Masya Allah dia cerita di Jakarta sehat anak punya tetangga gak tau sama tetangga tau-tau anak lihat kok wajahnya ganti ternyata sudah dijual ke orang lain dia pun tidak tau maka jangan islam mengajarkan toleransi mungkin tetanggamu sakit kau kunjungi non muslim kunjungi datangin kau butuh sesuatu ada tetangga baru pindah jangan mengatakan aduh tetangganya non muslim lagi Allah mudah-mudahan cepat pindah dia dia udah tutup pintu gak mau berbuat baik sama tetangganya kau datang ke sana kau tunjukkan ada muslim ini akhlaknya muslim tunjuk bagaimana kau menghormatin dia dikatakan di depan kadangkala di depan mereka tertulis tidak boleh parkir di depan pagar kau tulis untuk tetanggaku silahkan parkir di depan pagar kalau kita tidak melakukan itu kita yang udah ngaji kita yang hadir di masjid ini kita yang sholat tiap hari di masjid tidak melakukan itu nunggu siapa yang melakukan maka kita harus menjadi orang yang awal memulai bahkan kalau bisa satu kata Amar bin As mulai dengan tetanggaku yang Yahudi kau punya tetangga muslim kau mulai dengan yang Hindu kau mulai dengan yang non muslim tunjukkan bahwa Islam agama yang mulia selamat menikmati